Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Amin Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab air radiator kita ini habis Ada beberapa pertanyaan daripada rekan-rekan sekalian Yang mana dia mengalami di dalam mobilnya itu Kalau dilihat secara kasat mata itu tidak ada kebocoran, tidak ada kerusakan Tapi untuk air radiatornya itu habis dengan sendirinya Jadi untuk hilangnya air radiator di dalam radiator kita ini Ini ada beberapa faktor ya Yang pertama memang karena adanya kebocoran di dalam radiator kita Jadi kebocoran radiator kalau memang dia masih kecil Contoh mungkin radiator kita ini bocornya masih sangat kecil sekali Sebesar jarum Itu kalau kita lihat secara kasat mata Itu tidak akan kelihatan Apalagi kalau seandainya terjadi kebocorannya di bagian dalam Kisi-kisi bagian dalam sini Nah untuk mengeceknya itu ada kebocoran atau tidak Itu kita harus menghidupkan mesin Jadi kita hidupkan mesin, kita tunggu sampai kondisi temostat Temostat di dalam mobil kita ini terbuka Nah ketika terbuka disitu akan kelihatan Walaupun dia itu bocurnya kecil Sejarum itu dia akan kelihatan air itu mengalir atau meleleh dari Dimana dia itu yang bocor Memang prosesnya tidak sekaligus air akan habis Itu kadang-kadang sampai dengan satu bulan baru kelihatan kondisi air radiator kita ini habis Ini ada contoh ya Nah ini ada contoh Ini orang habis ganti radiator Ini kalau kita lihat Di radiator ini Ini bocornya sangat halus sekali Nah ini Jadi dia sangat lembut sekali Jadi bocornya disini Ini bisa kelihatan ya ini Jadi posisinya bocornya itu disini Ini kalau kita lihat sekilas memang tidak ada kerusakan Nah ini sempat ketahuan ditambah pakai lem ya Cuma dia masih tetap bocor Nah ini bisa kelihatan daripada di kisi-kisi sini Nah ini adalah bekas karat-karat air Yang keluar di bocoran kisi-kisi radiator Nah ini Ini faktor pertama adalah Bisa dari kebocoran dari radiator Jadi bisa dari kisi-kisinya ini Yang ini ya Yang baris ini Ini bocor lembut Atau mungkin bisa dari Klemanya disini juga bisa Atau dari Selangnya ini juga Juga bisa Nah itu tadi Kalau memang bocornya itu halus Lembut Kita harus Hidupkan mesin mobil kita Kita benar-benar cek Terus yang kedua adalah Terjadinya air radiator kita ini habis Karena kondisi kisi-kisinya ini ada yang mampet Jadi kisi-kisi ini ya Ini kisi-kisi ini Ini dia kan harusnya bolong Di tengahnya ini bolong Di dalamnya sini bolong Ini harus bolong Ketika kisi-kisi ini mampet Karena kita memakai air radiatornya mungkin jelek Atau kita males mengganti air radiator Jadi usahakan air radiator ini kita ganti Setiap 40 ribu kilometer kita ganti Tujuannya jangan sampai nanti ada kerak Yang menutupin kisi-kisi ini Nah ini Ini jadi kalau sampai tertutup Dengan kerak di kisi-kisinya ini Ini otomatis Juga akan mempercepat Habisnya air radiator Kenapa? Karena ketika Temostat terbuka Air harus bersikulasi Karena disininya mampet Maka tekanannya dia akan keluar Jadi tekanannya dia akan dorong keluar ke sini Sehingga udara itu kan keluar sini Dia akan membawa Uap-uap air Nah disitulah sedikit demi sedikit Akhirnya air radiator kita ini bisa Bisa habis Terus yang berikutnya bisa dari kondisi fan ya Atau kipas radiator Ini sudah tidak maksimal bekerja Nah kita mengetahui fan kita ini Sudah tidak maksimal bekerja Kalau untuk yang sudah otomatis seperti ini Ini kita bisa lihat adalah Dari temperatur mobil kita Jadi temperatur mobil kita itu kita cek Kalau dia masih menggunakan pandom Itu bisa ketahuan ya Dia di luar normal dari biasanya Jadi jarumnya itu di luar normal dari biasanya Nah itu berarti menandakan Mungkin kondisi fan kipas kita ini Perputarannya sudah lemah Yang kedua Juga kita bisa rasakan di AC mobil kita Jadi kondisi AC mobil kita itu Tidak sedingin biasanya dengan Derajat yang kita setel Atau suhu yang kita setel itu biasanya dingin Ini kok tidak bisa dingin seperti biasanya Ini kita wajib curiga Kemungkinan ada masalah untuk di Van radiatornya ini Putarannya sudah lemah Nah kalau untuk mungkin Kipas radiator yang masih menggunakan fan bell Itu juga bisa terjadi Karena untuk fan bellnya itu kendor Itu juga mempengaruhi daripada pendinginan Atau mungkin untuk silikonnya Jadi di kipas itu kalau yang masih fan bell ya Dia ada oli silikonnya Ini sudah habis Itu bisa kita cek habis atau tidak ketika mobil diam Kita putar Jadi kipasnya ini kita putar Kalau dia ringan Seperti memutar kipas angin Itu berarti oli silikonnya sudah habis Tapi kalau berat Berarti oli silikonnya masih ada Itu juga bisa menyebabkan Air radiator kita ini habis Terus yang berikutnya bisa terjadi Karena di tutupnya ini harus sudah saja ganti Ini sebagai contoh ya Ini waktu itu airnya sering berkurang Memang karena ada masalah untuk ditutupnya Nanti kita tes Kita ganti dengan tutupnya yang lama Sudah itu kita buat jalan Kita cek lagi dia berkurang atau tidak Karena ditutup radiator semacam ini Dia ini kan ada tekanan per ya Ini kalau sudah lemah Jadi aturannya dia ini belum membuka Dia akan membuka Nah ketika dia ini belum saja membuka-membuka Maka selain udara yang terbawa Dia juga akan membawa uap air yang cukup banyak Nah ini Atau mungkin karet-karetnya ini juga sudah ada yang rusak Atau dia sudah keras Kayak semacam ini Ini karetnya ini dia sudah Sudah ngelupas Nah sekarang kita tes Nanti kita pakai tutup yang lama Kita lihat kita buat jalan Nanti kita cek lagi untuk di air radiatornya berkurang atau tidak Sekarang saya buka ya Nah ini Ini sudah saya buka Kita lihat Nah ini ya Ini air radiatornya tidak berkurang Sekarang kita pakai tutup yang lama Sudah itu nanti kita buat jalan Kira-kira berapa Kilometer Kita lihat Apakah airnya ini berkurang Sekarang kita tutupkan Nanti kita tes Kita buka lagi Setelah berapa kilometer Airnya berkurang atau tidak Karena saat itu saya mengalami Air radiator ini selalu berkurang Memang tidak Sekaligus ya Prosesnya lama Kadang 3 minggu itu baru saya cek Baru saya tambahin itu hampir Sampai sekitar 600 ml Atau mungkin kadang 1 liter ya Jadi cukup banyak kurangnya Setelah saya ganti tutup ini Tidak pernah berkurang lagi untuk di airnya Setelah kita buat jalan beberapa kilometer Ini kemarin saya pakai jalan kurang lebih Sudah sekitar 60 km ya Tapi dengan kecepatan memang saya tidak begitu cepat Antara 60 sampai dengan 70an kilometer Sekarang kita cek Airnya berkurang seberapa Karena ini saya pakai tutup radiator yang memang kondisinya sudah rusak Ini bisa dilihat Kalau kemarin kita lihat ini airnya penuh Waktu saya pakai menggunakan tutup yang ini Yang masih baru Bisa dicek disini ya Ini bisa kelihatan ya Jadi airnya berkurang Ini pengaruh daripada tutup radiator yang jelek Sekarang kita isi Kira-kira sampai berapa Tidak pakai air kolan ya Saya pakai air AC Kita isikan Jadi cukup banyak Kurang lebih sekitar Nah ini dua Aquaglass ya Dua aquaglass Kurangannya Nah ini Ini adalah salah satu faktor penyebab air radiator kita habis Itu adalah dari tutupnya Begitu saya ganti tutupnya yang jelek Yang sudah tidak Berfungsi lagi Ini ada Kerusakan di karet Terus dipirnya juga sudah tidak berfungsi lagi Maka air radiator berkurang Padahal saya menggunakan dalam kecepatan tidak terlalu tinggi Apalagi kalau seandainya kita menggunakan kecepatan terlalu tinggi Itu yang bisa membuat Air radiator kita cepat habis Dan kalau tidak kita kontrol Tidak ganti tutupnya Itu bisa menyebabkan overhead untuk di mesin mobil Mobil kita Sekarang saya ganti Yaitu dengan tutup yang baru Selain itu Untuk penggantian tutup radiator Perlu diperhatikan adalah Untuk di nomor serinya sini ya Nah ini Ini sudah tidak kelihatan lagi Ini adalah nomornya satu-satu Ini bisa kelihatan ya Nomornya satu-satu Karena kalau kita salah Mengganti tutup radiator Ini juga percuma Tetap akan air itu keluar dari sini Dia belum saatnya ngebuka Dia ngebuka Sehingga Begitu darah keluar Dia akan tercampur dengan air Nah ini ya Ini diperhatikan Untuk penggantian tutupnya Saya rasa itu saja Semoga bermanfaat Mohon maaf bila kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya